hitung dari 8 daun nanti dibagi 2 nanti seperti itu 1,2,3,4,5,6,7,8 Halo sahabat hijau, bertemu lagi di episode Grow and Creep by Pongjoplen Ponggi udah punya ini udah besar, udah melebihi dari tembok ini saya propagation mau dipotong nanti saya tanam di indoor rumah begitu yuk kita buat terusnya dulu oke ini terusnya saya buat dari kawat ya jaring-jaring kawat nanti lebarnya tingginya ini ya tingginya 1 meter untuk lebarnya nanti saya ambil 20 kotak ini pelan-pelan ya sahabat ya oke sahabat kita buat kita gulung dulu ya kawatnya seperti ini saya kira sudah cukup begini kita pasang klepnya ya udah begini kita masukkan klepnya ya jangan digencang-kencang dulu ya sahabat nanti aja kalau sudah semua terpasangkan selanjutnya kita kencangkan semuanya klipnya ya tadi yang udah dipasang ya mantep kencang nah begini juga sudah selesai untuk mengaitkannya ya ini nanti saya beri jadi untuk penguatnya ya penguatnya ini nanti dari kayu ini karena tanamannya kan besar itu kan tanamannya takutnya kalau tidak ada penguatnya nanti kan apa tuh banyak meleok atau melengkung ya melengkung ya kita langsung aja masukkan ke turusnya nah begini sahabat kita rekatkan kayunya pada turusnya ya nah nanti dirapikan ya sahabat ini nanti saya potong untuk rekatnya biar lebih rapi lagi ini ya oke sahabat ini saya masang turusnya saya diakan potnya ya langsung turusnya kita masukkan ke dalam pot begini nah nanti kita siapkan medianya nanti kita masukkan media disini ini medianya dari bambu pakai sedan andam ya teman-teman oke sahabat medianya setinggi ini ya setengah ini oke ini turusnya sudah menjadi tegak sendiri bisa dilihat nanti kalau sudah disiram dengan air mungkin lebih padat lagi mungkin lebih tegak lagi enggak jatuh seperti itu oke sahabat ini saya akan motong epiparinumnya ini ada mungkin 8 daun saya hitung dari 8 daun nanti dibagi 2 nanti seperti itu 1,2,3,4,5,6,7,8 mungkin di arah ini yang saya ingin potong disini kita potong Bismillahirrahmanirrahim keras sekali sahabat pelan-pelan sahabat untuk menarik epiparinumnya karena ini kalau terlalu keras nanti bisa putus ini ini sahabat hasil potongannya tadi lebih besar dari saya ini berat banget langsung kita potong jadi 2 bagian ya ini kan ada 8 daun nanti 1,2,3,4 saya potong di sebelah sini biar seimbang nanti kan ini pohonnya besar tanamnya besar kalau cuma 1 nanti takutnya jatuh nah seperti itu langsung saya potongnya ini tadi sudah steril saya potong pas ruas ini Bismillahirrahmanirrahim udah selesai dapat 2 nah sahabat dapat 2 begini ini ini betadinnya kita beri betadin bekas potongannya tadi biar tidak terinfeksi sahabat karena tadi ini medianya sampai bawah ya kita kurangi dulu agar tanamanya masuk ke bawah dulu nah ini bagian paling ujung tadi tanaman epiprendumnya yang kita masukkan sampai ke bawah gitu ya sahabat nah jangan kebalik ya akarnya di akarnya ini tadi harus nempel di turusnya untuk pijakan tanaman epiprendumnya gitu ini sahabat kita padatkan nah sekarang untuk potongan yang kedua ya nanti taruh belakang sini sahabat tanaman yang kedua nanti taruh di sini ini medianya saya kurangi dulu buat tanaman yang kedua tadi nah saya udah cukup begini kita siapkan tanaman yang potongan kedua tadi ini kita masukkan ke dalam sini begini kita taruh medianya padatkan ya sahabat jangan lupa dipadatkan karena nanti kalau nggak dipadatkan seperti ini nanti takutnya jatuh tadi untuk medianya dan masukkan tanamannya sekarang kita jangan lupa untuk mengikat epiprendumnya ya biar tegak dia tidak jatuh karena akarnya masih baru begini aja deh cukup begini sudah cukup tinggal dirapikan aja untuk potongannya oke sahabat ini ini kita siram dulu ya untuk medianya biar nanti padat biasanya kalau media yang berporos kalau kena air itu kan langsung padat nah begini kita siram medianya dengan air terus yang diturus juga terus yang diturus juga kita tambahkan medianya semuanya harus diberi media yang kurang oke sahabat ini turusnya tadi kan masih kosong nanti ini kita beri lumut ya biar untuk media-medianya untuk pijakan epiprendumnya nanti begitu kita dorong pelan-pelan seperti ini ya sahabat sampai penuh ya sahabat udah ya oke sahabat turusnya ini sudah penuh ya langkah selanjutnya kita siram lagi karena ini medianya tadi tambahan ya kita perlu menyiraman lagi secara merata begitu saya kira sudah cukup begini tapi jangan lupa juga turusnya ya sahabat diberi kita siram beri air juga dari atas pelan-pelan aja tidak apa-apa nanti ini biar meresap sampai ke bawah karena lumut itu berpolos banget ya nah kelihatan kan meresap sampai ke bawah aliran airnya sampai ke bawah oke sahabat sudah jadi ini cantik ya mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa kayunya tidak dipotong begitu ya ini sengaja saya tidak potong karena besok tanaman ini kan terus tumbuh ke atas ya begitu kan perlu terus tambahan terus lagi nah seperti itu jadi nanti untuk memudahkan membuat turus makanya kayunya ini saya tidak potong begitu sahabat alasannya seperti itu paham ya begitu oke tidak menunggu lama lagi kita masukkan ke dalam rumah begitu untuk memperindah indoor kita di ruangan tamu yuk selanjutnya kita masukkan tanaman ini ke ruangan oke sahabat tanamannya sudah di indoor ya ini memang sudah lama rencana kami tanaman epiprenum ureum ini kalau sudah besar saya jadikan tanaman indoor seperti itu baru terlaksana hari ini dan ini hasilnya seperti ini bisa dilihat oke oke sahabat hijau ini episode kali ini cukup sekian semoga bermanfaat buat kalian semua untuk tanaman untuk tanaman yasindor seperti itu jangan lupa like comment and subscribe kalian juga bisa menyimpan video ini untuk dilihat di nanti seperti itu oke jangan lupa nantikan episode berikutnya see you next time